kalau masalah jagung besar kecilnya kita nggak bisa meminta ke pedagang soalnya pedagang nggak melayani kita aja banyak pelanggannya terus kalau jagungnya kecil ya resiko kau jagungnya besar ya rezeki buat kita awal mulanya dulu saya bekerja di BRI selama kurang lebih empat tahunan setelah itu saya dari Sen saya kerja di Juanda sebulan setelah di Juanda saya kerja lagi di Astradatsu di Solo selama empat bulan dan saya jenuh ikut di perusahaan akhirnya saya buka usaha sendiri yaitu jagung bakar kendalanya ya pasti kalau usaha ada pasang surutnya kalau hari-hari sepi ya itu udah resiko terus pada waktu hujan kendalanya ya kalau hujannya deras bisa marung bisa ambruk bulan-bulan ini sudah mulai hujan penjual jagung bakar sama Jakarta pasti rame kalaupun nggak musim hujan pun diatas jam 7 malam lumayan rame kalau musim hujan ini malah malah lebih rame jagung bakar hai 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 dan saya kemarin juga dapat panggilan dari buali untuk buka di acara kantor lama wali kota itu saya masih bangga dengan jagung bakar saya dan orang tua saya juga ikut bangga dengan jagung bakar saya kita bisa berkrisis sendiri dengan passion kita ya usaha sendirilah kita bisa kok usaha sendiri tanpa harus ikut orang ya no no makasih ya Terima kasih.